Ada berapa? Tujuh. Lagi-lagi angka itu tujuh. Lagi-lagi angka tujuh. Memang angka tujuh itu angka keramat. Keramat dalam arti memiliki banyak kemuliaan. Tujuh lapis tangi, tujuh lapis bumi, sofa, marwah tujuh putaran, tujuh kali. Tawaf tujuh kali juga putaran, kemudian lempar jumroh dengan tujuh putir, batu dan lain sebagainya. Memang angka tujuh punya banyak keistimewaan, salah satunya biar bisa ingat tadi memang itu ada tujuh pertanda orang itu akan mengapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah disini ada, ini tadi ada yang kelewatan. Untuk mencapai tujuh kebahagiaan dunia itu maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, Ibn Abbas mengatakan bahwa kita suruh sering membaca doa, itu hadisnya panjang sekali itu, makanya itu saya potong saja pokoknya kalau kita kepingin kebahagiaan dunia itu keadaan akhirat, pokoknya kita suruh baca doa sabu cekat itu yang sudah kita hafal. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini ada pertanyaan diantaranya, ini dari, sebentar ya saya lihat di BB ini, dari saudari Zenita bertanya, bagaimana hukum sholat bila celana kotor terkena genangan air di kalah hujan? Ya, kena genangan air di kalah hujan atau orang mau sholat kebetulan celananya itu terkena najis. Misal dia nahan buang air kenceng gak, apa mau buang air hajat kecil gak, apa namanya gak kuat, ditahan gak ada waktu gak bisa, akhirnya kena geron jalan, ya kena geron jalan gak kuat tahan kan ada yang sebegitulah ya, ngomongin yang anggel ini, ada yang begitu, nah terus, bolehkah sholatnya di jamaah? karena ini dalam perjalanan ya, dalam perjalanan, bolehkah sholatnya di jamaah? ini sebelum menjawab, mari kita perinci dulu. Satu, yang namanya terkena genangan air hujan, itu belum tentu menjadikan pakaian kita najis. Selama kita tidak melihat adanya najis dalam genangan itu, sekotor apapun genangannya tetap suci. Jadi kalau kita di jalan, ada mobil atau jalan, kena genangan air, kena pakaian kita, maka air dari genangan tersebut, hukumnya tetap suci. Kecuali kalau kita melihat ada kotoran kuda di situ, maka jadinya baruna najis. Tapi kalau tidak ada najis sah, hukumnya tetap suci. Walaupun tidak dianjurkan ya, silakan Anda sholat dengan air yang kena genangan, dengan perjalanan yang kena genangan air hujan, tidak dianjurkan begitu. Kalau sholat tetap pakai pakaian yang terbaik. Andaikata memang tidak bisa, situasi tidak mungkin kan harus pakai yang seperti itu, sholatnya tetap sah. Kecuali kalau genangannya itu ada najis, maka dia hukumnya menjadi najis, celananya atau bajunya atau sorongnya. Kemudian kalau menahan kencing tadi ya, buang hajat kecil ditahan, sampai akhirnya kena gurun jalan, mengeluarkan suatu, otomatis celananya juga jadi najis. Nah terus bagaimana ini, kalau ini dalam perjalanan, kondisi pakaiannya tidak suci. Padahal syarat sahnya sholat, suci badan pakaian dan tempat dari segala bentuk najis. Dilihat perjalanannya. Kalau perjalanannya itu jauh, lebih dari 82 kilo, maka dia boleh jama kosor, takhir kosor boleh, takdim kosor juga bu, boleh. Dengan syarat harus sudah keluar dari tapal batas kota. Misalnya dari Solo mau ke Jakarta. Begitu keluar dari Solo, mulai dari tapal batas, Solo square terus sedikit, itu namanya apa? Pabelan. Kerten masih Solo ya, setelah itu ada Gaburo apa namanya? Kleco. Nah, kalau sudah sampai Kleco berarti sudah Suko, Sukarjo. Di situ langsung jama takdim kosor boleh. Karena dilihatnya bukan dekat dari Solo, dilihatnya ini tujuannya Jakarta. Seperti misalnya kita naik pesawat, dari Solo mau ke Jakarta. Begitu sampai di bandara, di bandara itu bukan wilayah Solo, itu wilayah Boyolali. Di bandara mau jama takdim kosor, itu sudah boleh. Kenapa? Karena sudah keluar dari Solo. Tapi kalau masih di rumah, atau masih di Solo, tidak boleh jama takdim, apalagi kosor. Nah, kalau ada orang dalam perjalanan, kalau perjalanannya itu jauh, ya kalau kondisi pakaiannya masih ada najis, ya dia hendaknya ditak, ditakhir. Ya, ditakhir dalam kondisi yang suci nanti. Tapi kalau masalahnya perjalanannya, bukan perjalanan jauh, di dalam kota. Ya, dalam kota. ini waktu luhur, saya repot nih, kalau mau ganti, ini repot. Nah, repot itu bukan alasan. Ya, repot itu bukan alasan. Jadi tidak bisa, mau jama takhir sholat, alasannya apa? Repot. Tidak bisa kan? Lalu bagaimana sikapnya? Ya, dia berhenti, kalau tidak ada pakaian, pinjam sama orang dekatnya, mohon maaf pak, pinjam sarungnya ada, atau pergi ke musholat, pasti di musholat itu disediakan sarung, atau rukuh. Kalau tidak ada sarung, pakai rukuh bawahan itu, jadikan sebagai, apa namanya, gantinya, sarung. Pokoknya tidak ada alasan, untuk kemudian, ini, apa namanya, menggampangkan sholat. Tidak ada alasan untuk menggampangkan sholat. Kecuali, kalau di jalan tol. Jadi sopir di jalan tol. Ini saya merasakan, saya nyopir, dari Solo ke Jakarta, waktu itu sendiri, sampai di jalan tol, pas ngantuk-ngantuknya. Nah, di jalan tol, sudah lewat area, res area, sudah lewat res area, tempat israt sudah lewat. Mandek, tidak bisa. Jalan tol. Tempat untuk nepi, tidak ada. Jadi ngantuk, tidak ngantuk, harus jalan. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti itu, cari tempat sholat, tidak, tidak ada ya, tempat sholat tidak ada. Mandek juga tidak, mungkin, karena membahayakan orang, orang lain, maka ditakhir, yang seperti itu, masih diizinkan dalam syariat. Karena dalam syariat, juga dikatakan, seseorang itu, boleh sesekali, menakhir, tanpa alasan apapun. Boleh sesekali, tapi bukan dijadikan kebiasaan. Nah, termasuk ini dipakai, kalau dalam kasus yang seperti ini, maka silahkan ditakhir, apa namanya, dalam kondisi yang gitu. Tapi akan lebih bagus, akan lebih bagus, bukan ditakhir. Bagusnya bagaimana? Tetap sholat, dengan kondisi yang seperti itu. Dengan kondisi yang tanah najis, badannya najis, tetap sholat. Kemudian, niatnya apa? Niatnya adalah, menghormati waktu sholat. Nanti sampai di tempat, kalau waktunya masih ada, ya sholatlah lagi. Kalau sudah keluar dari, waktu duhur, misalnya mau asar ya, sudah masuk waktu asar, maka nanti dikodok. Sholat duhurnya itu dikodok. Begitu pula, orang yang tak akhir, masih dalam kota, otomatis jatuhnya juga kodok. Kurang lebih demikian. Kemudian tadi juga ada yang nanya, di sini, Mas Siddiq, sebelum dibacakan yang di sana, ada seorang bertanya, ada seorang wanita, keluarganya, mau menikah dengan seorang non-muslim. Mau menikah dengan seorang non-muslim. Kebetulan ibunya dulu, beramanat, tidak boleh kawin dengan pria tersebut, karena non-muslim. Padahal prianya mau masuk Islam, katanya begitu. Ibunya tetap tidak setuju. Kemudian ibu ini berwasiat kepada, anak tertua, pokoknya jangan boleh, adikmu nikah dengan pria tersebut, walaupun mau masuk Islam. Nah ini, yang diamanat ibu ini nanya, ibu saya sudah meninggal sekarang, terus gimana? Rupanya tetap kekoh gitu ya, mau nikah dengan pria tersebut. Jawaban saya, jawaban saya ya, jangan menikah, terus masuk Islam. Jangan. Tapi kalau mau masuk Islam, suruh masuk Islam dulu, buktikan keislamannya. Maksudnya nger-ngger, nanti kalau menikah, saya mau masuk Islam gitu ya. Kalau nikah, mau masuk Islam, ya masuk Islam. Sampaikan kepada perempuan, kamu masuk Islam, masuk Islam dulu, tunjukkan. Jangan karena saya masuk Islam. Masuk Islam karena masuk Islam. Sudah, kamu masuk Islam, saya lihat, bagus Islammu, bisa dibuktikan, betul-betul karena kamu memang masuk Islam, nanti insya Allah kalau sudah begitu, ya jangan dihalangi untuk menikah gitu ya. Karena alasannya tidak, tidak ada. Lalu saya melanggar amanat ibu, tidak melanggar amanat ibu. Yang dilarang sama ibu tadi itu, kalau menikah baru masuk Islam. Ya seperti itu. Silahkan Mas Sidik, kalau ada yang mau dibacakan. Baik, terima kasih Habib. Di sini akan dibacakan yang tadi sudah masuk lewat SMS online. Yang pertama, Assalamualaikum Habib. Saya mohon doanya agar saudara saya dilancarkan dalam menjalankan ibadah hajinya. Amin. Ya insya Allah akan berangkat esok hari. Syukur Habib. Semoga majlis Aradha selalu dalam rahmat Allah SWT dari Solo ini, Habib. Amin. Insya Allah nanti kita doakan di akhir majlis. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Habib. Malam ini kajiannya bikin semangat saya untuk melanjutkan cara bermuamalah yang seperti Habib ajarkan tadi. Ibu saya sering mengatakan kalau saya ketika ini terputus hampir SMS-nya, kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana kalau jual belinya tadi itu kepada non-muslim? Ini dari Marianto yang ada di pedan. Iya. Jual beli dalam Islam kepada siapapun kita diperintahkan jujur, sejujur, jujurnya. Karena pada hakikatnya kita itu ketika berdagang, perdagangannya bukan dengan manusia, perdagangannya dengan Allah Ta'ala. Ketika kita menjual, wujudnya kita menjual sama manusia kan? Tapi sebetulnya saat itu kita sedang berdagang dengan Allah. Kalau caranya sesuai dengan cara yang diajarkan Allah, Allah akan memberikan kita surganya. Kalau caranya enggak sesuai, maka Allah mengancam dengan nerakanya. Karena itu siapapun orangnya tetap harus jujur, sejujur-jujurnya. Apalagi kepada saudara sesama muslim. Begitu Mas Yidik. Ada lagi kira-kira? Terima kasih Habib. Ini ada juga usulan dari Jwi Ring. Mau usul misalkan buku Bid Al-Hasanah dibuat rekaman Sidi dengan beberapa cilid. Begitu Habib, usulnya. Iya, insya Allah satu saat nanti. Suatu hari nanti entah kapan. Lanjutkan. Terima kasih ide-nya. Kemudian ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum Habib Novel. Ini dari 561 nomornya. Likin di Karanggede, mau bertanya masalah sholat sunah sebelum dan sesudah sholat jumat. Terima kasih. Sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum dan sudah sholat jumat. Ya namanya kobliyah jumah dan kobliyah jumah. Nah hanya saja kalau khutib sudah khutbah, kita datang ya, maka sholatnya itu jadinya sholat tahiyatul masjid. Masjid. Tahiyatul masjid sekaligus niatnya kobliyah jumah. Sekaligus kobliyah jumah. Jumlahnya dua rokaat, tapi kalau khutibnya sudah khutbah cukup dibaca rukunnya saja. Yaitu al-fatehah ya. Kemudian kalau rukun ya yang langsung yang pendek saja satu kali, ya tidak juga cukup. Alhamdulillah. Bahwa dipersingkat sesingkat, singkatnya. Agar tidak kehilangan mendengarkan khutbah, agar tidak lewat banyak ya. Jadi jangan diperpanjang sholatnya. Begitu mas Sidik. Terima kasih Habib. Dan dilanjutkan yang selanjutnya. Assalamualaikum Habib. Ini mau bertanya. Kalau kita belajar kepada seorang guru, tetapi hati kita tidak cocok. Apakah kita akan mendapatkan keberkahan ilmunya ini dari Fuji yang ada di Prambanan? Iya. Belajar kepada seorang guru, tapi hatinya tidak cocok. Nah, kalau yang diajarkan benar. Yang diajarkan benar. Kemudian gurunya benar. Hatinya tidak cocok, itu berarti ada setan yang menunggangi hati kita. Makanya kita berjuang untuk menghapuskan ketidakcocokan di hati itu, agar kita undur makol wala tandur man kol. Lihatlah yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Contoh begini. Ibu, Ibu suka beli beras, Ibu. Satu kilo berapa harganya, Ibu? Lapan ribu sekarang, Ibu. Misalnya, misalnya ada orang wajahnya jelek luar biasa. Iya, wajahnya jelek. Kalau ngomong kasar, sak boleh. Tapi jual beras harga 3 ribu. Mau beli enggak, Ibu? Mau beli enggak, Ibu? Jualinya cuma ngomongnya kasar. Uang atau kumoh, satu kilo. Kamu bentak-bentak gitu ya. Tapi, sekilonya harganya 3 ribu, padahal kalau di pasaran, barangnya dia harganya 10 ribu. Mau beli enggak, Ibu? Mau beli kan? Jujur, jujur, jujur. Mau enggak, Ibu? Mau. Bapak-bapak mau beli enggak kira-kira? Pasti mau kan? Karena apa? Yang digolek, berasnya, perkara yang jualan itu wajahnya jelek, yang jualan uang yang gentak-gentak, sementing tak kulaan beras. Mungkin ini duitnya, Bapak, sini. Itu urusan bisnis. Kita enggak lihat siapa yang jual, tapi kita lihat apa yang dijual. Nah, kemudian dalam berjalan menuju surganya Allah Ta'ala, ada orang nawari dagangan yang bisa mengantarkan ke surga. Nonton yang jual, apa yang dijual. Ustaznya kayak kita kurang ganteng, orang serkaku. Repot kalau gitu kan ya? Repot. Wah ini ustaznya begini, apapun yang, siapapun yang mengajarkan, selama yang diajarkan benar. Selama yang diajarkan benar, jangan pernah melihat orangnya. Tapi kalau yang diajarkan enggak benar, ya itu baru kita lihat orang, orangnya. Selama yang diajarkan benar, undurmakol, walatan durman kol. Nah kalau arti kita enggak cocok gimana? Nah kalau enggak cocok, nanti ya barokahnya itu tidak, tidak ada. Belajar ke orangnya sama ustaznya gitu ya. Gimana? Kalau kita ini benci sama seorang pun enggak boleh, apalagi benci sama guru. Nah terus gimana caranya? Ya kita tekan perasaan kita, kita sadarkan, justru kita ini punya utang yang besar kepada guru ter, tersebut. Demikian Mas Yidik kira-kira. Baik, terima kasih Habib. Dan ini ada juga yang mau doa dari Zuhri, yang ada di Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di Koripan, Ngemplak, Sleman. Penggemar Arodoh minta doa untuk anak kami Ahmad Rifai, dan juga istri yang baru hamil kedua. Anak yang kedua, semoga jadi anak yang soleh dan solehkah. Amin. Alhamdulillah. Jogja ya. Di Sleman, Yogyakarta Habib. Ya, lanjutkan Mas Yidik. Tadi ada yang minta dijelaskan tentang masjid yang di dalamnya ada kuburan, atau di sekitarnya ada kuburan begitu. Bagaimana hukum sholat di sebuah masjid, yang di dalamnya ada makam, atau di sekitarnya ada makam. Sholat di masjid ada makam, atau sholat di masjid tidak ada makam, judulnya sholat di masjid. Orang sholat di masjid, hukumnya, pahalanya berlipatkan ganda. Kalau ada orang melarang kita sholat di masjid, cuma gara-gara masjidnya ada kuburannya itu namanya aneh. Namanya aneh. Orang sholat di masjid kok dilarang? Itu aneh. Lalu satu ada hadith kan, kita enggak boleh membangun kuburan di masjid. Masjid kalau ada kuburannya, jangan dikatakan bangun kuburan di masjid. Beda antara bangun kuburan di masjid, dengan masjid yang ada kuburannya. Kalau ada masjid-masjid ada kuburannya, itu sebetulnya kuburan sendiri, masjid sendiri. Wakafnya itu beda? Beda. Nah, karena biasanya perluasan, karena perluasan, biasanya area pemakaman itu akhirnya menjadi satu dengan masjid. Contoh masjid Nabawi, masjidnya Nabi Masa Salam, makamnya Rasul masuk di dalam masjid. Dulu itu rumah. Tapi karena perluasan masjid, akhirnya masuk di dalam masjid. Apakah kita enggak boleh surat di masjid Nabawi? Dianjurkan bahkan. Pahalanya 10 ribu kali lipat kan? Apakah kemudian orang ngomong, itu kan kuburannya Kanjeng Nabi Masa Salam. Loh, itu ada kuburannya Abu Bakar dan Umar enggak? Ada kuburannya Abu Bakar dan Umar bin Khattab r.a. Berarti ini panutan. Kuburan Nabi ada, kuburan sahabat juga ada. Nah, justru Umar Israam dianjurkan buat pemakaman itu di area masjid. Contoh, yang pernah ke Medinah, coba lihat. Pemakaman baki itu jauh enggak dari masjid Nabawi? Di belakangnya. Belakangnya persis. Ya, sangat dekat dengan masjid Nabawi. Itu pemakan para sahabat baki seperti itu. Jadi orang-orang dulu justru kalau punya tanah itu dibangun sekalian pemakaman umat Islam dan di situ mas? Masjid. Agar apa? Yang di masjid itu ingat mati, yang mati diingat yang di masjid. Kan cakep? Yang di masjid ingat mati, yang mati diingat yang di masjid. Yang masjid ingat meninggal dunia, akhirnya kalau ke masjid cari amal sebanyak mungkin, kalau masuk kuburan nanti selamat. Kemudian yang di masjid juga mikirkan, biar saya nanti kalau dikubur selamat, makanya yang dikuburan saya doakan, biar kalau saya masuk kubur juga didoakan. otomatis juga kalau masjidnya ngaji, masjidnya dikir. Tadi kan katanya tonggo yang baik. Tonggonya masjid kira-kira apa? Kalau meninggal cari tonggo itu, ya tonggonya masjid, dimakamkan di masjid. Tidak jadi masalah. Tidak boleh sholat menyembah kuburan. Apa ada orang sholat menyembah kuburan? Tidak boleh sholat mengarah ke kuburan. Apa ada orang sholat mengarah ke kuburan? Tidak ada. Semua sholat menghadap ke kiblat. Nah di depannya ada makam. Nah kalau depannya ada kambing, kira-kira bagaimana? Apa dikatakan nyembah kambing? Kalau depannya ada TV, apa dikatakan nyembah TV? Kalau depannya misalnya ada kebu, apa dikatakan nyembah kebu? Kebetulan di depannya, yang diarahkan terus ke kiblat. Jadi jangan salah mahami. Yang dikatakan tidak boleh menghadap kuburan itu adalah, sholatnya tidak menghadap kiblat, tapi menghadap kuburan. Paham? Kiblatnya itu kuburan, jadi dia misalnya sholatnya bisa jadi menghadap timur, bisa jadi menghadap utara, bisa jadi menghadap selatan, bisa jadi menghadap barat, tapi yang dituju bukan kiblatnya, yang dituju kuburan tersebut. Bukan kak, kakabah yang begini yang tidak boleh. Kinten-kinten, wanten-wanten. Ya orang yang sholat itu kebetulan saja, depannya ada mah, makam. Jadi tidak jadi masalah. Jangan bingung dengan permasalahan seperti itu. Justru aneh, kalau ada orang melarang orang sholat di masjid, gara-gara masjidnya ada kuburan. Itu aneh. Ben ajaib. Ya? Jelas? Silahkan Mas Yidik, ada enggak? Sudah lama tidak nyapa yang di rumah soalnya ya. Sekalian saat berjarah ke makam Rasulullah Habib, itu tata cara menurut alusna wal jamaah, apakah harus menghadap ke makamnya Rasulullah atau ke kakabah Habib? Iya. Kalau ziarah kepada Rasulullah S.A.W., kalau doa menghadap kanjeng Nabi, apa doanya menghadap kiblat? Sebab kalau menghadap kiblat, belakangi kanjeng Nabi. Iya, kiblatnya itu ke arah tembok sana, kemudian makamnya Rasulullah S.A.W., itu otomatis makamnya kan ke arah kiblat, kan seperti itu. Jadi kalau menghadap kanjeng Nabi, membelakangi kiblat. Pertanyaan saya gampang. Kalau Anda dalam berziarah, diajarkan adapnya menghadapi yang diziarai atau menghadap ke apa? Menghadapi yang diziarai. Kalau doa menghadap kiblat, gitu kan ya? Nah, sekarang kiblat itu sendiri dirubah jadi kaabah itu gara-gara siapa? Iya, gara-gara Rasulullah S.A.W. Tadinya kan ngadabah itu makdis kan, pertanyaannya seperti itu. Dikembalikan ke kaabah itu karena siapa? Karena Nabi Muhammad S.A.W. Mana yang lebih penting? Kaabah atau Rasulullah? Saya mau tanya, kaabah itu makhluknya Allah. Kaabah itu makhluknya Allah. Betul? Kanjeng Nabi makhluknya Allah. Mana yang lebih mulia? Kanjeng Nabi atau kaabah? Kanjeng Nabi. Misalnya kanjeng Nabi masih hidup, kita doanya ngadab kanjeng Nabi atau ngadab kaabah? Dup-depan gitu. Kanjeng Nabi ngapun tenjah, terus kita siliti gitu ya belakangnya ya. Kalau badai doa ngadab kaabah gitu. Kira-kira kurang ajar? Orang sholat di zaman Nabi aja, kalau dipanggil Nabi itu suruh jawab. Ya, kalau sholat, dipanggil kanjeng Nabi, suruh jawab gitu. Ngadab Allah padahal disuruh jawab. Makanya kita kalau udah di depannya Rasulullah S.A.W. sudah ya kiblatnya kita dalam berdoa, kiblatnya kita dalam mohon kepada Allah adalah Nabi Muhammad S.A.W. Kalau kaabahnya ini belum pernah nyampe ke Allah kanjeng, Nabi udah pernah berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi ya inilah hakikat dari kaabah itu yang sebetulnya adalah Nabi Muhammad S.A.W. Nah kita ngadab kepada Rasulullah, karena kita mertamu kepada beliau, menghadapkan wajah kepada beliau, dan jangan menganggap sedang berhadapan dengan seunggok tanah, bukan ya. Karena disitu ada Nabi Muhammad S.A.W. Dalam hadit yang lain katakan, menyakiti seorang mu'min dengan menghancurkan kaabah, itu menyakiti hati seorang mu'min, dosanya 70 kali atau sekian puluh kali lebih berat daripada merobohkan kaabah. Artinya kehormatan mu'min itu luar biasa. Berarti kalau melihakan seorang mu'min, ya sama, sekian puluh kali lebih besar pahalanya daripada memulihakan kaabah. Kalau kira-kira memulihakan Nabi Muhammad S.A.W. bagaimana? Yaudah gak bisa diukur Begitu jelas Ibu Ibu-ibu ini kalau gak saya sapa Takutnya ngantuk di belakang sana Gak ngantuk Ibu ya Sudah bisa lihat yang di depan Bu Alhamdulillah Lanjutkan Mas Siddiq Terima kasih Habib Yang selanjutnya dari bayu yang ada di Boyolali Habib ini mau bertanya tentang hutang Kalau ada orang hutang Misalkan 10 ribu Kemudian disuruh Untuk mengembalikan hanya 5 ribu Tetapi di hati Kurang mantap Kalau hanya mengembalikan 5 ribu Habib Apakah hutangnya itu sudah termasuk lunas Begitu Hutang 10 ribu Tapi sama yang ngutangi Balik 0,5 MW gitu ya Terus bayar 5 ribu Alhamdulillah itu rejeki nomplok Udah lunas Yang mengatakan cukup bayar 5 ribu kan yang ngutangi Sudah berarti kan di diskon Ini longkau model begini Semoga diperbanyak ini ya Yang model begini semoga diperbanyak Insya Allah Begitu Mas Siddiq Ada lagi? Terima kasih Habib Sudah Sementara Sambil nyari Kira-kira disini ada yang mau nanya anda? Silahkan coba yang mau bertanya Sebutkan nama dan alamat Status berjaka Duda Atau sudah berpasang Apa namanya Sudah berkeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Sofyan dari Palur Umur 36 tahun Sama-sama Status? Status punya anak istri Anak sudah dua Baru dua atau sudah dua? Baru dua Baru dua Alhamdulillah Semangat Untuk pertanyaan Kadang dalam situasi tertentu Saya harus sholat bersama anak yang belum balik Dan anak itu adalah anak perempuan Menurut hukum Islam Gimana hukum yang sebenarnya Apakah diperbolehkan sholat jamaah dengan anak yang belum balik? Terima kasih banyak Terus kalau diperbolehkan Ada satu lagi pertanyaan Tentang korban Yaitu Gimana hukumnya korban Secara patungan Yaitu misalkan kita korban Tujuh orang katakanlah Dengan Korban Satu Hewan lembu Terus seandainya Salah satu dari Kelompok tersebut Ada mungkin yang Kurang ikhlas Satu diantaranya Misalkan Terus yang enam ini Gimana hukumnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ya paham saya I get your point Insyaallah Solat berjamaah Solat berjamaah Tidak disyaratkan disitu harus balik Dalam solat itu tidak ada syarat makmum harus balik Tidak ada Ya kan Atau imam harus balik Tidak ada Dalam solat itu disyaratkan Pokoknya syarat sahnya solat dipenuhi Ya syarat sahnya solat dipenuhi Nah kemudian kalau Ternyata dia sudah masuk usia tamis Umur tujuh tahun Umur tujuh tahun Paham yang membatalkan solat Tahu rukun-rukunnya Solat Tahu syarat sahnya Solat Udah tahu Jadi imam pun bisa Anak laki Jadi imam Untuk ibunya Atau untuk ayahnya Bisa Kalau anak perempuan Jadi imam Untuk ibunya Atau saudara perempuannya Pokoknya perempuan Untuk perempuan Itu sudah Bisa Nah kalau Apalagi jadi makmum Kan lebih ringan Selama dia itu Pokoknya memenuhi Persyaratan Sarab sahnya solat Rukunya dipenuhi Maka fazilahnya Fazilah solat Berjamaah Cukup jelas Mas Sofian Ya Kemudian yang kedua Ini Sapi buat tujuh orang Patungan berarti kan Misalnya harga Tujuh juta Satu juta Satu juta Yang enam ini Minalmukhlisin Orangnya ikhlas Luar biasa Pokoknya demi Allah dan Rasulnya Yang satu pamer Sapi Sapi rananggung-nanggung Sapi yang gede Sapi kuru Elek Sapi besar Dia punya sifat Ria seperti itu Apakah membatalkan Pahala yang lain Pertanyaannya begitu Pak Dokter Apakah membatalkan Pahala yang lain Allah itu Maha Adil Allah Maha Mengetahui Memberikan pahala Sesuai dengan Innamal a'malu Bin niat Sesuai niatnya masing Bukan berarti Kemudian nanti Sapinya di akhirat Semper Itu ya bukan Bukan Jadi ya Untuk orang itu Dia akan dapat pahala Sesuai niatnya Kalau lihatnya ria Ya pahalanya Minta kepada yang diriai Kan begitu Yang ikhlas Dapat pahala Sesuai dengan ke Ikhlasannya Jangan dibayangkan Kok sapi siji Tumpai wang pitu Seng siji Anurah Dati sapi Neng konol Yang katanya Ikhlas Enggak itu urusannya Sendirisan Sendiri Jelas Dan insyaallah Berkat berjamaahnya Karena tadi kan Berjamaah amalnya Insyaallah berkat Yang berjamaah Itu yang gak ikhlas Tadi atau kurang ikhlas Sama Allah dikasih Bahala yang ikhlas Karena mau berjamaah Jamaah itu memang Punya kekuatan yang luar biasa Ada yang lain yang mau nanya? Ibu-ibu boleh Ibu-ibu Macnya tolong Yang di dalam Ya Yang luar sebentar lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ini dalam rangka Mencari kebahagiaan dunia Jadi kita sedang meneguhkan hati Untuk mencari ilmu agama Makanya ketika Mohon maaf Saya Ika Jadi ketika Sedang meneguhkan hati Untuk mencari ilmu agama Maka dimanapun Saya mencoba mencari ilmu Saya berusaha untuk bertanya Menjawab Galoan hati Jadi mohon dimaafkan Ketika saya banyak bertanya Ya papa Ini bu Ika Ini kelihatannya pujangga Bahasanya bagus ya Bagus Lanjutkan bu Ika Dari Kalioso bu Ika ya Ya Insyaallah Gini Dua pertanyaan Kalo memungkinkan dijawab Jika tidak Yang satu minggu depan Gak apa-apa Satu pertanyaan Ketika Ketika ingin mencapai Kehusukan sholat Saya itu sering Memejamkan mata Ya Allah Susah banget cari Usuk gitu ya Yang pejamkan mata lah Yang matikan lampu lah Pokoknya Apalagi ketika sholat malam Jadi saya ingin mencapai itu Sehingga banyak upaya Saya lakukan gitu ya Menjauh dari tempat tidur suami Pokoknya banyak macam-macam Macam-macam lah Yang begitu Apakah diperbolehkan Terus Yang kedua Kaitannya dengan sholat Ini masih kaitannya dengan sholat Ini masih pertama Masih pertama Oh iya Lanjutkan bu Kadang itu Mungkin ini karena tipisnya iman ya tat Ketika sholat itu Masih sering Lupa Lupa rakaat gitu ya tat Walaupun itu cuman Dua rakaat gitu ya Sholat tahajud aja Ya Allah Jadi masih susah banget tat Kadang entah ingat apa Ingat apa Ini tadi berapa rakaat ya Gitu itu masih sering terjadi Jadi mohon ilmunya ya Sarannya Mudah-mudahan juga Penempatat untuk yang lain Bagaimana mencapai Kekhusukan sholat gitu ya Pokok sholat cuman rakaat Dua rakaat kok sampai lupa Itu kan kebangatan banget Terus Yang kedua Ini poin kedua Tentang jilbab Jadi ini pertanyaan Yang sering saya Belum sampaikan gitu ya Ketika saya mencari Tahu kemana gitu Itu belum terjawab Mudah-mudahan kali ini Terjawab Amin Kaitannya dengan jilbab tat Saya melihat dan Saya mengalaminya sendiri Ketika kita sudah menjalankan sholat Rukun Islam sholat Kita sudah jalankan Sangat susah kita meninggalkan sholat Cuman begitu mudah kita meninggalkan jilbab Sampai saya tuh gregetan dengan diri saya Kenapa tau saya jilbab kan baru belakangan ini Tidak dari dulu-dulu gitu ya tat Padahal kalau dari dulu-dulu Sudah meninggalkan sholat itu eman-eman gitu ya Kalau analisa pribadi saya Oh iya ya dari kecil itu Ya ini tanpa mengurangi jasa ibu Jasa kedua orang tua saya Ketika saya enggak sholat itu sampai Ingat saya digerucuk air Ketika subuh enggak bangun-bangun Itu disiram air saya di tempat tidur itu Itu subhanallah jadi Jadi jasa orang tua saya yang sangat Tidak saya lupakan itu Ternyata sejauh itu beliau mendidik saya Untuk tidak meninggalkan sholat ya Tetapi ketika memakai kerudung Itu non-sew Saya tidak diajarkan gitu ya tat Jadi saya mencari jawaban itu ya justru Belakangan-belakangan ini Dan ini justru datang dari anak saya Bagaimana dia mengajari saya Untuk berjilab dengan baik gitu ya Jadi akidah seperti itu Bagaimana harus dicari tat Apalagi di zaman sekarang gitu ya tat Alhamdulillah kalau saya kan dapat ilmu dari anak ya Ketika itu tidak didapat dari orang lain di sekitar kita Apa yang harus kita upayakan gitu ya tat Tentang jilbab pertama yang poin kedua Belakangan kan banyak jilbab yang aneka macam gitu ya Sebenarnya jilbab gaul Tidak tahulah jilbab apa Sebenarnya syariat seperti apa yang bagus untuk sebuah jilbab gitu ya tat Karena saya melihat Aduh dulu pun saya juga berjilabnya seperti itu Tetapi ketika tahu gitu ya Aduh seperti itu tidak bagus gitu Itu ya malu sendiri kalau ingat masa lalu gitu lah tat Jadi mohon sarannya Kadang karena saya suka melihat di TV itu Ya Allah jilbab kok seperti itu ya Jadi bungkusan kepala yang aneh Bungkusan kepala yang aneh menurut saya gitu Terus juga saya itu suka batin Terus terang ya tat Suka-suka batin tapi dalam hati Insya Allah sih enggak saya keluarkan ya Tapi baru kali ini saya keluarkan Karena pernah diskusi sama teman Lawang seorang anak ulama besar aja ya Istri seorang ulama besar Anak seorang ulama besar aja enggak pakai jilbab Kenapa kamu harus pakai jilbab Jadi ada statement seperti itu yang mengganjal buat saya Apa memang contoh-contoh seperti ini yang diambil gitu ya tat Mohon-mohon ininya ya tat Jawabannya barangkali bisa membantu kegalauan saya Matunun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga saya enggak lupa pertanyaannya Saya enggak cepat nyadet Tapi insya Allah ingat Bu Ika dan semua pendengar Liga FM Dimanapun Anda berada Para pemirsa di layar monitor masing-masing Yang namanya khusus dalam sholat Dengan memejamkan mata boleh atau tidak Kalau pertanyaannya boleh atau tidak Boleh Sholat mau merem boleh Mau melek boleh Melek merem juga boleh Yang penting jangan tidur Yang penting jangan tidur Kalau tidur otomatis sholatnya batal Nah ukuran tidur bagaimana Kalau sudah enggak bisa dengar suara di sekitarnya Itu namanya tidur Kalau masih bisa dengar Walaupun lir-lir tapi bisa dengar suara sekitarnya Itu baru ngantuk belum ditidur Nah Imam Huzali mengatakan Yang penting itu khusus Ya nanti coba dilihat ya bab sholat Yang penting itu khusus Kalau dengan memejamkan mata bisa khusus Maka lebih baik dipejamkan matanya Tapi kalau dengan memejamkan mata Dia tidak bisa khusus Maka lebih baik dia membuka matanya Sebab ada orang itu kalau merem Tambahan tadi Melek enggak begitu Enggak begitu khusus dengan dunianya Begitu merem Kayak itu angkabe tambahan Bayangannya itu muncul macam Macam-macam Ada orang yang dengan memejamkan mata Bayangan macam-macam justru Hilang dia bisa fokus kepada Apa namanya Sholatnya Tetapi yang terbaik Dan paling utama Adalah Dia bisa khusus Dengan melihat tempat sujud Ya bisa khusus Dengan melihat tempat sujud Itu yang paling baik Kalau enggak bisa Yang penting khusus Caranya bagaimana Nah agar bisa menimbulkan kekhusuan Nasihat ulama itu sederhana Ini coba Teori yang satu ini Dipraktekan dulu Paling gampang Wudhunya khusus Udah Kalau wudhunya khusus Insya Allah Sholatnya khusus Permasalahannya Kita itu wudh Juga asal jadi Pokoknya Biur-biur telah selesai Udah wudh Jadi wudhunya tidak khusus Lain ceritanya Kalau seorang wanita Mau jadi temanten Mandinya khusus Betul enggak bu? Mandi kembang Mandinya saja khususus Atau seorang pria Mau datang melamar Seorang wanita Dia dandannya juga khusus Nah sekarang mau ngadep Sama Allah Itu dandannya Mandinya semua Adalah dalam Wudhunya Kalau wudhunya udah seperti Mau betul-betul ngadep Kepada Allah Otomatis nanti Sholatnya akan Dipermudah jadi khususus Kemudian Ya Tadi meninggalkan Menjauhi tempat tidur suami Itu bagian dari Upaya untuk khususus Sebab nanti Kalau tengah-tengah Mau sholat Kemudian dengar suara Suami macam-macam Tambah sholatnya Buyar Ya sholatnya Buyar Memang kita mau sholat Semua yang mengganggu khususan Disuruh menjauhkan Termasuk handphone Dijauhkan Makanya yang ke masjid Handphonenya itu Jangan dibawa ke dalam masjid Kecuali kepepet Dimatikan Dimatikan Agar kita Tidak ada pikiran Kepada handphone Ketika kita berada Di dalam Dalam masjid Kemudian juga Telepon rumah Pesan sama orang-orang Saya mau sholat Jadi Jangan ketuk pintu kamar Jangan ini Ada orang nyari saya Suruh nunggu Kalau ada yang telpon Pesannya apa Dipernahkan semua Jangan sampai nanti Ketika kita sholat Ada telepon masuk Ada orang ketuk pintu kamar Dan lain Sebagainya Sehingga Kehusuan pun Akan Terganggu Nah kemudian Kalau suka lupa Ya Suka lupa itu wajar kok Manusia Apalagi Sholat tahajud Dua roka asalam Dua roka asalam Nanti suka lupa itu wajar Terus caranya gimana Biar gak lupa Kalau kita udah sadar Kita suka lupa Maka ada dua metode Yang pertama Dengan sholat berjamaah Kalau tahajud Susah mau jamaah Mungkin ya Cari patternnya Susah Terus gimana caranya Ibu ambil Tasbih Ini nih Untuk gampang ya Tasbih Diletakkan di sebelah Kiri ibu Pas kepala Sebelah kiri Jadi nanti rokaatnya itu Kalau rokaat pertama Dia di sebelah kiri Kalau rokaat kedua Di sebelah kanan Artinya Ketika bangun Dari duduk Menuju Berdiri Maka tasbihnya Diangkat Dipindahkan ke kanan Sudah terus tau kita Sudah ini pasti Ini rokaat ke kedua Ini metode Yang diajarkan para ulama Kalau sholatnya Jumlahnya banyak Dua rokaat salam Dua rokaat salam Sehingga tidak kacau Apa namanya Konsentrasinya Sebab kehusuan Juga bisa buat kita Lupa rokaat Orang itu kalau khusuk Bisa Lupa rokaat Kanjeng Nabi SAW Karena khusuknya Rokaat terlupa enggak Lupa Tapi karena laleh Bukan karena laleh Itu Karena khusuk Jadi lu Lupa jumlah Rokaat Misalnya kita khusuk Lagi menikmati Satu ayat Di Al-Quran Diulang-ulang Terus ya Sehingga kadang Konsentrasinya pada Rokaat itu Lupa ini Rokaat ke Keberapa Makanya syariat Mengajarkan Kalau lupa ini Rokaat keberapa Anggap Rokaat yang paling ke Kecil Misalnya satu sama dua Ya baru satu Meskipun itu Orang lain lihat Mungkin sudah dua ya Tapi kita bingung Ini satu apa dua ya Anggap saja Itu sah Satu Begitu Bu Ika Kemudian yang terakhir Tadi masalah Jilbab Tadi saya juga Terinspirasi Dengan ceritanya Bu Ika Masya Allah Masih kecil Digerujuk sama ibunya Semoga ibu-ibu Dan bapak Mulai besok pagi Anaknya digerujuk Semua Ya ini penting Anaknya digerujuk Semua Memang masalah Tidak berjilbab Dengan sholat Itu berbeda Kalau tidak sholat Itu mendekati Kekufuran Ya mendekati Kekufuran Bukan kufur Tapi mendekati Kekufuran Kalau terus dilakukan Lama-lama Bisa meninggal Kalau dia tidak berjilbab Memang dia berdosa Tapi tingkatan dosanya Tidak sama dengan Orang yang meninggalkan Sholat Makanya biasanya Orang-orang tua Terdahulu Sama sholat Kok kelihatannya Keras gitu ya Tapi Dengan tidak berjilbab Tidak terlampau Keras Karena mereka memandang Mungkin Dalam pandangan mereka Ini tidak terlampau Berat Itu yang ditemukan Dari orang terdahulu Kecuali Orang yang punya Background agama Yang kuat Kalau tidak berjilbab Itu sampai Apa namanya Rambutnya dijambak Dan lain Tersebagian Dimarahin luar biasa Ini yang memang tahu Tentang bahayanya Kalau membuka Aurot Nah terus bagaimana Kita menciptakan Lingkungan yang sadar Berjilbab Menciptakan lingkungan Yang sadar Berjilbab Memang itu harus Dengan dibiasakan Dengan dibiasakan Dengan dibiasakan Nanti kalau Kita Memang kita Tidak dapat Dari orang tua kita Ya jangan sampai Nanti anak cucu kita Tidak dapat Dari kita Kita harus menciptakan Lingkungan yang suka Berjilbab Jilbab itu tidak aneh Dan kalau kita lihat Sejarahnya jilbab Ini Alhamdulillah Dulu itu orang kantoran Tidak berjilbab Sekarang orang kantoran Cari yang tidak berjilbab Itu lebih banyak yang berjilbab Ya kan Sudah pakai jilbab semua kan Jilbab Jilbab Sampai di rumah makan Rumah makan Internasional pun Sudah jilbab itu mah Jilbab sudah mulai Masuk Nah kemudian Bentuk jilbab bagaimana Ya jilbab itu kan Intinya menutup awrot Dan wanitanya Dilarang untuk Tabaharut tabaharujal jahiliyah Berhias dengan Hiasannya orang jahiliyah Buat saya Kalau yang namanya jilbab Kemudian pakai Merak Tujuh Tumpuk gitu ya Itu sama saja Dengan tabaharujal Berhias Wanita itu kan Intinya di Islam Ojo Dandan Kecuali pada Suami Kan begitu Intinya seperti Seperti itu Nah kalau kemudian Dia berdandan Secantik mungkin Untuk dilihat Orang itu Namanya Sudah berhias Yang dilarang Dalam Dalam syariat Nah anehnya Biasanya bu Kalau untuk suaminya Tidak dandan Kalau untuk tetangganya Dandan Bu Kalau Kondangan Dandan atau tidak Kalau 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 Pagi Mau ketemu Bapak Dandan Atau Begitu Pagi Siang Siang Sore Malam Bajunya Baju Yang Sip 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 Memang Memang Harus Diciptakan Lingkungan Lingkungan Yang memang Sadar jilbab Dan jangan Jilbab Yang aneh Aneh Yang Biasa Biasa Saja Artinya Menutup Rambut Menutup Aurot Jangan Kemudian Aurot Ditutup Tapi ditambah Berhias Yang macam Macam Sehingga Ada yang Jilbaban Koyo merah Ada juga Ini mode Tapi mode Jahiliyah Bukan mode Islam Mode Jahiliyah Terkadang Umat Islam Tidak sadar Melakukan semua Semua itu Tapi Ya itu Udah mending Udah mending Daripada Udah tidak Jilbaban Rambutnya Merah Lebih menakutkan Kan Lebih menakutkan Artinya Kalau lihat orang Jilbab Jilbabnya macam-macam Kita sudah bersyukur Alhamdulillah Udah mau pakai Jilbab Jangan kita Percumah kamu Jilbaban Jilbab Nah ini Tidak boleh Kita ngomong Tidak kanggu Kalau kita Ngomong Tidak kanggu Berarti kita Menganggap Yang buka Aurot Itu lebih baik Daripada Yang menutup A Aurot Jadi kita Bisa bedakan Kasusnya Ini udah bagus Sudah berjilbab Hanya saja Belum Sempur Sempurna Tugas kita Menyempurnakan Pelan-pelan Bil hikmah Wal mu'idotil Hasanah Pelan-pelan Sampai nanti Timbul Kesadaran Begitu yang Bisa saja Bu Ika Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Semoga Bisa menjawab Kalau belum puas Jumat depan Saya tambahin lagi Yang lain Ada yang mau nanya? Silahkan Oh di belakang? Oh iya Belakang dulu Silahkan Assalamualaikum Beb Waalaikumsalam Wb Nama? Nama Chris 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 Ahmad Kristiano Oh Ahmad Kristiano Oh tadi Wet Wet basah Atau Wet Apa itu? Oh Chris Beb Silahkan Sekedar Anu ya Biar ngantuknya Hilang Alhamdulillah Alhamdulillah Ini sudah Jam Berapa ini? Oh 10 20 1 Setengah 11 Bubar loh Mestinya Lanjut Lanjut Yang saya tanyakan Bagaimana hukumnya Wali atau saksi nikah Yang Pasek Kalau terjadi Bagaimana hukumnya Sah atau enggak? Yang kedua Saya Kalau Dan Kalau setiap Andan itu Kalau Mau Jamaah Soal Di Imam Masjid Biasanya Kalau Imam Enggak pernah Baca Itu Bismillah Gimana Hukumnya Tadi Makmum Ya Sudah? Belum Beb Soal Begini Beb Aku Agak Bingung Lanjut Lanjut Kadang Aku Menyangka Imam Enggak Dalam Saat takbir Enggak Enggak Dibarengin Niat Itu Gimana Hukumnya Jadi Makmum Sudah Makasih Beb Assalamualaikum Makasih Alhamdulillah Pertanyaannya Seputar Gimana Gimana Dan Gimana Jadi Pertanyaan yang pertama Tadi gimana 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 Hukumnya Wali nikah Dan saksi nikah Yang fasek Gimana ya Kira-kira Enaknya gimana Enaknya gimana Gini Memang Salatnya wali Atau Apa namanya Saksi itu Dia Harus orangnya Tidak Fasek Terus Gimana Terus Gimana Gitu kan Makanya Orang Kalau mau Akad nikah Itu kan Selalu kan Diajak Dulu kan Mari kita Sama-sama Baca istighfar Minta ampun Sama Allah Astagfirullah Astagfirullah Gitu kan Mari kita Bertobat Kepada Kepada Allah Kan selalu Begitu ya Selalu Begitu Nah Dengan Sudah Minta ampun Bertobat Yang fasek Udah Tidak Jadi Fasek Lagi Selesai Faham Kan selalu Begitu kan Jadi Fungsinya apa Kenapa Diajak Astagfirullah Astagfirullah Gitu kan Kemudian Mari kita Sama-sama Bertobat Kepada Kan selalu Selalu diajak Begitu ya Baik dalam Bahasa Arab Mumpul dalam Bahasa Indonesia Tujuannya Diajak Begitu adalah Agar Semua Yang menjadi Saksi Yang menjadi Wali Terlepas Dari sifat Kefasikan Fasik Itu apa Yang Maksiatnya Secara Zohir Tampak Lebih Banyak Daripada Toatnya Dem-deman Nidyan-nidanan Sholat Torah Itu namanya Fasik Tapi kalau Kelihatan Toatnya Masih Banyak Sholat Iya Kemesjid Iya Naji Iya Rikir Iya Gitu kan Maksiatnya Tidak Tampak Secara Lantuh Herba Banyak Itu tidak Tergolong Dalam Kelompok Fasik Kemudian Pertanyaan Yang kedua Tadi Gimana Hukumnya Apa tadi Sholat Imamnya Tidak Baca Basmalah Antara Tidak Baca Basmalah Dengan Tidak Mendengar Bacaan Basmalah Itu beda Dalam Madhab Shafi'i Kalau Imam Tidak Baca Basmalah Maka Sholatnya Tidak Sah Itu Madhab Shafi'i Karena itu Kalau kita Sebagai penganut Madhab Shafi'i Ketika Tahu Imamnya Tidak Baca Basmalah Jangan Jadi Makmumnya Kalau Tahu Imam Tidak Baca Nah Yang jadi Masalah Imamnya Itu Tidak Baca Atau Kita Tidak Dengar Karena Tidak Ada Pengumuman Dari Imam Pengumuman Pengumuman Jemaah Saya Tidak Baca Basmalah Ada Tidak Gitu Tidak Ada Kan Makanya Tugas Makmum Adalah Prasangka Baik Imam Mekijan Mocone Ragilem Banter Banter Bismillahirrahmanirrahim Mokone Aku Ragurungu Paham Ya Saya Tidak Tidak Dengar Jadi Kalau Emang Kebetulan Sholat Di belakangnya Yang Seperti Itu Ya Yakinlah Seperti Seperti Itu Lebih Tidak Mantap Kalau Tidak Mantap Ya Boleh Masjid Liani Cari Imam Yang Lain Loh Bip Apa Boleh Itu Kan Tunggo Saya Masjid Sebelah Rumah Saya Oh Masjid Haram Aja Lebih Baik Ya Kan Wah Saya Kalau Di rumah Tunggo Masjid Saya Tidak Mantap Saya Mantap Saya Kalau Mau Sholat Berangkat Ke Madinah Wah Luar Biasa Ada Orang Katanya Kan Tidak Semporna Sholat Seorang Yang Tangga Masjid Kecuali Di Masjid Tidak Semporna Artinya Kalau Sholatnya Di rumah Kalau Sholatnya Di rumah Kalau Sholatnya Di masjid Yang Lebih Jauh Tidak Jadi Masalah Mungkin Bahkan Ganjarah Lebih Banyak Langkah Kakinya Lebih Banyak Ada Orang Bisa Begitu Ada Analogi Yang Bisa Diterima Akal Contoh Misalnya Panjangan Suka Jajan Bakso Tidak Ada Yang Suka Ada Yang Suka Jajan Bakso Tonggonya Jual Bakso Murah Cuman Rp2.000 Tapi Orang Enak Jarak 2 Kilo Jual Bakso Harga Rp20.000 Tapi Wena Apple Yang Dujuan Bakso Pilih 20.000 Ditanya Mas Kamu Sama Tetangga Kok Gak Begitu Mas Kok Jajan Gak 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 Makan Kis Yang Mending Dirasakan Gini Kepena Orang Masalah Rego Di Mulut Saya Enak Walaupun Jauh Saya Dateng Kamu Buat Yang Enak Nanti Saya Makan Di Disini Sama Begitu Pula Sholat Kalau Kita Masjidnya Gak Mantep Cari Masjidnya Mantep Dengan Catatan Ojo Ngomong Bakso Enak Ini Gak Boleh Menjelekan Orang Yang Harga Bakso Yang Suka Jangan Kemudian Menghina Yang Yang Lain Paham Atau Yang Jual Bakso 2000 Baksso Aduh Larangan Juga Tidak Boleh Yang Mau Jual 20 000 Monggo Dan Lain Yang Tidak Boleh Ngonek Mencaci Maki Menghina Itu Yang Tidak Boleh Itu Yang Ketiga Satu Persoalan Kalau Ternyata Niatnya Tidak Diucapkan Mengucapkan Niat Mengucapkan Niat Itu Sunnah Tapi Yang Ditanyakan Tadi Bukan Masa Mengucapkan Niat Kalau Ketika Takbir Ternyata Dia Dalam Hati Tidak Berniat Kok Tau Wahli Berarti Kan Cuman Kira-kira Kecuali Tako Imam Tadi Waktika Takbir Artinya Niat Tidak Ora Jangan Jangan Jadi Makmumnya Kalau Jelas Seperti Seperti Itu Karena Tempatnya Niat Itu Di Dalam Hati Seiring Dengan Takbir Artul Eh Haram Makanya Imam Syafiq Mengajarkan Sebelum Takbir Baca Niat Biar Artinya Ingat Kan Tujuannya Seperti Itu Jelas Alhamdulillah Terakhir Sudah Jam Setengah Sebelas Saya Tiga Sama Ibu Ibu Rumahnya Jauh 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 Kalau Pulangnya Kemalaman Nanti Ya Rumahnya Rumahnya Jauh Kalau Sama Suaminya Ada Yang Berangkat Sendiri Berdua Sama Temen Dan Lain Sebagainya Nanti Kalau Kemalaman Kasian Saya Sebagai Penceramah Itu Kalau Saya Pulang Sajar Sendiri Malam Saya Laki Itu Ya Kalau Sekali Yoso Pahindakan Setengah Jam Sampai Sana Jam Sebelas Sudah Cukup Malam Sepinyet Rame Ibu Protes Sudah Rame Jelas semua Ini Malam Hari Jelas Alhamdulillah Kita Duduk Bersama Dua Jam Kerosor Dua Jam Walaupun Udaranya Panas Insya Allah Nanti sampai rumah Ujan Dres Jadi Tidurnya Enak Tapi Subuh Nggak Elang Insya Allah Jendres Yang Seger Insya Allah Nanti Kalau Kobul Saya Dikasih Adi Apa Guyon Artinya Kalau Ombung Di Pengajian Kita Doa Yang Baik Doakan Semoga Jumat Jumat Yang Datang Banyak Berita Gembira Doakan Begitu Doakan Saja Sementara Ini Masih Daktik Daktik Begitu Jumat Yang Datang Saya Nggak Tahu Hasilnya Bagaimana Tapi Terus Berjuang Terus Berjuang Makanya Mari kita Baca Satu Fatihah Khusus Untuk Niatan Tentang Majlis Kita Ini Agar Dapat Tempat Yang Jauh Lebih Baik Dan Secara Dohir Lebih Baik Dan Secara Batin Insya Allah Bisa Jauh Lebih Baik Dari Saat Ini Al-Fatiha Kemudian Mari kita Bersama-sama Baca Surat Al-Fatiha Sekali lagi Untuk Semua Yang tadi Kirim SMS Minta Didoakan Yang sakit Dan lain Sebagainya Tentang Masalah Kesehatan Semoga Diberikan Kesehatan Dijauhkan Dari Segala Penyakit Disembuhkan Dari Segala Yang Diderita Al-Fatiha Al-Fatiha Amin Kemudian Untuk Yang Yang punya Hajat Apapun Itu Hajat Semoga Diwujudkan Dalam Keadaan Yang Terbaik Malatuh Malatuh Dalam Waktu Yang Secepat Cepat Al-Fatiha Terima kasih Yang Yang Ngasih Hadiah Untuk Majlis Ini Baik Berupa Roti Berupa Nasi Berupa Air Berupa Kacang Berupa Marneng Dan Lain Sebagainya Yang Tidak dapat Saya sebutkan Satu persatu Serta Membantu Majlis Ini Dalam Bentuk Apapun Tenaga Pikiran Dan Apapun Itu Baik Orang yang Hadir Semoga oleh Allah Ta'ala Diberi Lapangan Hati Diberi Kemudahan Semua Urusannya Disehatkan Jasad Dan Hatinya Dimudahkan Segala Urusannya Dijauhkan Dari Segala Bencana Musibah Dan Petaka Diberkah Hidupnya Dilipat Gandakan Pahalanya Diterima Semua Amal Solehnya Diampuni Segala Dosannya Diberi Oleh Allah Ta'ala Usia Yang Panjang Dalam Segala Kebaikan Dan Kelak Semuanya Termasuk Kita Oleh Allah Diakhiri Usia Dengan Husni Al-Khatiha Al-Fatiha Yang Terakhir Doanya Khusus Untuk Saudara-saudara Kita Yang Mengenai Ibadah Haji Khususnya Untuk Bapak Wahyu Hanggonoh Beserta Istri Kemudian Untuk Bapak Suleyman Bin Parto Pawiro Dan Ibu Suleyum Binti Karyo Semito Dan Untuk Saudara Kita Yang Akan Haji Juga Akhina Suryo Dari Pedan Beserta Istrinya Dan Semua Umat Islam Yang Sedang Melakukan Perjalanan Haji Semoga Oleh Allah Diberikan Kemudahan Dalam Upayanya Untuk Menaikan Ibadah Haji Baik Perjalanan Di Darah Di Laut Maupun Di Udara Dijadikan Oleh Allah Hajinya Haji Yang Mabrur Dipulangkan Ke rumah Tangganya Dalam Keadaan Yang Terbaik Sehat Selamat Afiyah Diterima Amal Solehnya Dilibat Gandakan Pahalanya Dan Insya Allah Kita Semua Diberi Kemampuan Untuk Menaikan Ibadah Haji Di Tahun Yang Akan Datang Dalam Keadaan Yang Terbaik Al-Fatiha Sebelum Saya Tutup Saya Mau Nanya Kalau Misalnya Ar-Rawdha Membuat Seperti Buletin Dua Minggu Dengan Ukuran Yang Besar Newsletter Jumlah Halamannya Sekitar 12 Halaman Ukuran A4 Atau Kuarto Dua Pertiganya Full Color Yang Sepertiganya Hitam Putih Kurang Lebih Seperti Itu Kemudian Terbitnya Dwi Minggu Dan Terbit Satu Eksemplar Itu Dijual Rp5.000 Kira-kira Tertarik Atau Tidak Kalau Banyak Yang Tertarik Saya Buat Itu Hasilnya Nanti Untuk Memakmurkan Majelis Kalau Ada Hasilnya Untuk Memakmurkan Majelis Sehingga Nanti Yang Datang Ngaji Servisnya Lebih Bagus Lagi Servisnya Lebih Bagus Lagi Kira-kira Tertarik Kalau tertarik Insyaallah Jumat Depan Sudah Ada Insyaallah Kalau Itu Sekarang Kita tutup Dengan Doa Yang Biasa Kita Baca Insyaallah Jumat Depan Juga Akan Saya Bagikan Doanya Karena Banyak Yang Belum Punya Banyak Yang Belum Tau Betul Ini Kalau Yang Ada Sekarang Dibagikan Nanti Juga Kelamaan Insyaallah Jumat Depan Aja Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Miftah Hibabi Rahmat Allah Adada Ma Fi Ilm Allah Salatan Wasalaman Daimain Bidawami Mulk Allah Wa Ala Alihi Was Sahbih Allahumma Jal Fi Taatika Farahi Was Sururi Wa Fim Arhatika Jami Amuri Allahumma Ya Alim Bi Halati Wa Muttalim Ala Sarairi Waniyati Iqbdi Jami'a Hajati Baghfir Dhunubi Was Sayyati Wata Jauh Zan Khatiyati Waz Zalati Wata Kabbal Jami'a Hasanati Was Samihni Fima Mada Wama Yati Waktub Nifi Diwani Sadati Was Lug Bisabila Najati Fi Hayati Wama Mati Allahumma Inni Tami'un Fi Atta'k Raghibun Fi Ridha'k Mustaslimun Likudha'k Faktubni Min Awliyak Was Lug Bisabila Hudak Wa Al-Hikni Bi Asfi'ak Terima kasih Atas kehadirannya Mohon maaf Atas segala kekurangannya Terima kasih Para pendengar Aida F Ibn Ibn Anda Berada Atas segala Info yang disampaikan Wata SMS Insya'Allah manfaat Wabila Taufiqah Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warakadu Terima kasih. 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 Terima kasih.